Kulitnya memang tebal, jenis afura ya Jenis afura ini memang kulitnya agak tebal Tapi kalau jenis nugget itu kulitnya agak tipis Terus daging buahnya ini agak tebal, ada banyak air gitu Manis, enak, enak Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya Di video kali ini Saya ada di perkebunan orange Terutama orange mandarin ya Ini jenis mandarin apura Apura ya namanya Mandarin ini ada juga Seperti yang saya katakan barusan Jenis afura, ada juga jenis tenagat Dan jenis lainnya Sebenarnya video-video saya yang di channel saya itu Bukan tentang orange ya Tapi tentang anggur Tapi karena kebetulan di bulan ini, bulan Juli Saat video-video ini saya buat Itu anggur sudah selesai Job anggur itu sudah selesai Artinya di bulan Juli ini anggur itu sudah tidak ada daunnya Daunnya sudah rontok, sudah di rolling Ya maksudnya di rolling itu sudah di ranting-ranting yang baru itu sudah dililitkan di kawat Begitu jadi sudah tidak ada sesuatu yang saya review lagi Jadi kebetulan di sini dipam ini juga sedang panen Jadi saya Saya ingin rasanya untuk mengetahui bagaimana cara petik buah orange disini Nah petiknya tidak seperti petik orange biasa teman-teman ya Jadi petiknya ini harus menggunakan gunting gitu Saya lupa guntingnya sudah saya tidak membawa lagi Tapi nanti ada pekerja-pekerja disini yang sedang petik itu ya Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana caranya metik gitu Jadi bukan ditarik Sebab kalau ditarik teman-teman ya Ini saya akan praktekan Nah ini Kalau petiknya jenis afura ini Ditarik Ya Ini maka Jadi coba lihat kalau ditarik Nah ini Jadi Jadi ininya Apa namanya Yang seperti bintang itu Kalau di sini Coba lihat teman-teman perbedaannya Yang pakai gunting Nah kalau ini kan pakai gunting Jadi Yang semacam bintang ini masih nampak dia Kalau yang ditarik begini Bahkan bisa berlubang Ini tidak laku di pasaran Ya begitu Harusnya seperti ini Nah jadi harus pakai gunting Ini lihat teman-teman Jeruknya ini Buahnya lebat sekali Itu Ini satu pohon ini Kalau yang saya tahu satu binnya ini ya Satu bin ini Yang tadi ini satu bin ini Ini kira-kira Tiga pohon ya Tiga atau empat pohon ya Satu bin ini Tiga empat pohon satu bin Ya ini lihat buahnya lebat sekali Itu teman-teman Lihat ruangnya juga panjang sekali Itu lihat teman-teman Sampai menjuntai ke bawah Itu Apanya karena saking banyaknya buah ya Itu Ini masih wilayah Victoria Australia Ini lihat teman-teman Di kanan-kiri ini Ini buahnya lebat sekali Nah ini sekarang Saya akan Menunjukkan ke kalian semua Bagaimana caranya petik buah ini Ini lihat teman-teman Uh buahnya Ini Ada salah satu Beberapa pekerja ya Sedang petik buah Supaya kalian tahu bagaimana cara petik Buah disini Nah ini Halo Halo Nah ini Bapak Dari mana Pak Dari Sabah Malaysia Oh ini dia teman-teman Coba lihat Jadi tidak ditarik ya Seperti yang saya bilang tadi Ini Coba lihat Pak Bagaimana ini pakai gunting Nah ini lihat guntingnya Nah pakai gunting seperti itu teman-teman Ya Jadi nanti Setelah digunting Baru dimasukkan ke dalam Itu Bag itu Namanya disini kangguru bag Begitu Nah seperti itu Ini Pohonnya agak kecil-kecil ya Sudah berapa lama Pak Kerja disini Waduh disini ya Udah tujuh tahun Oh tujuh tahun Teman-teman Lumayan Tujuh tahun kerja Ini dia Satu bin ini Tiga orang Tiga orang Dia buat teman-teman Nah ini juga ada Jadi kayaknya ibu-ibu ini Dia baru setengah mungkin Halo bu Halo Ibu dari mana Selamat petang Selamat petang ini Katanya sudah Sudah jam 4 lebih Hai teman-teman Ini sudah Kita Mandering Pik mandarin ya Mandarin ya Mandarin Oh Mandarin ya Seperti yang saya katakan tadi Ini mandarin jenis Apura Tapi disini pohonnya kecil ya Iya Iya Ini Lebih bagus disini Nah ini Ada juga Yang pedih dari mana Pak Dari Malaysia Oh Malaysia juga Sudah berapa tahun Pak Petik Orang disini Oh saya sudah Masuk 6 tahun Nah ini teman-teman Harus pakai tangga ya Tapi ini Tidak begitu tinggi ya Jadi senang saja Jadi naiknya ya Tidak begitu tinggi Ada juga yang tinggi sekali Sampai 12 step Ini baru beberapa step saja Tapi ini harus diletak lama ya Satu minggu dua minggu Jangan dimakan-makan Itu lihat yang bawahnya teman-teman Satu pohon aja Buahnya begini nih Tuh Sudah berapa bin ini Oh sekarang sudah masuk ke 6 bin 6 bin ya Oh sudah 6 bin nih teman-teman Bayangkan ini 6 bin sudah Tuh ini dituang teman-teman Jadi dituang Tadi proses tuangnya seperti itu Kalau orin boleh lah Tuangnya agak Agak apa namanya tuh Tidak slow gitu ya Tapi kalau apple Tidak boleh teman-teman Sebab nanti Apple kalau dibuang seperti itu Jadi terluka dia Jadi memar gitu ya Kalau orin dari sini Masih oke lah Tapi ini Harus digini ya Dipotong betul-betul Iya dia harus pendek Tidak boleh panjang Iya teman-teman Seperti ini Ya coba lihat Ini harus dipotong Betul-betul teman-teman ya Coba-coba potongnya gimana Nah seperti itu Kenapa harus dipotong betul-betul Supaya tidak melukai yang lain Ya kalau nanti melukai yang lain Semuanya memar Dan busuk jadinya Begitu Kita mau lihat dulu ya Petiknya Nah ini lihat Nah itu lihat teman-teman Iya dimasukkan dalam Kenggurubek Ini namanya kenggurubek ya Karena sudah lama dipakai Jadi sudah robek-robek Begitu Sudah banyak uang Iya ini sudah Sudah banyak Menghasilkan uang Tuh Satu persatu Begini teman Makanya satu binya itu mahal Jadi seharusnya Ini tidak boleh dipotong ya Tidak boleh dipotong Sebab ini nanti akan ada Pertumbuhan berikutnya Untuk tahun depan Ini akan tumbuh bunga Kalau dipotong nanti Pertumbuhan bunganya terganggu Begitu Jangan dipotong ya Begitu teknik Petik orin ya Jadi tidak boleh teman-teman Potong disini Karena ini adalah Akan tumbuh bunga Tahun depan ya Tumbuh bunga disini Jadi tidak boleh dipotong Iya menghasilkan bunga lagi Nah jadi potongnya Benar seperti ini Petiknya ya benar seperti ini Sebab ada di pam-pam lain ya Kalau dipotong-potong begini ya Dibuang begini Di pam lain Ini komplain ya Iya dia marah Iya karena disini ada Ada bunga lagi tahun depan ya Jadi tidak boleh dibuang Ini kasih mampu Ini bukan peruning Kasih mampu Ini jangan di peruning begini ya Nanti datang komplain Nanti di posenya datang gitu Jangan di peruning Ini di peruning ini Jangan di peruning begini Ini untuk tahun depan Petik mandarin ini Karena pakai gunting Tidak bisa cepat-cepat Dan depan ya Ini harus agak pelan ya Jadi tidak bisa cepat Dicepetin bagaimanapun Susah Jadi dia satu-satu Seperti ini Empat orang cuma dapat dua bin Beda dengan Ya harus begini Harus rata disini ya Tidak boleh Dia itu panjang Gitu Ini rasanya Tidak manis Ini agak masam Agak masam Mungkin kalau didiamkan Beberapa hari Mungkin satu minggu Baru terasa lebih manis Begitu Kalau langsung dimakan Misalnya ini masam Ada jenis Jenis apa namanya Orin Mandarin Yang boleh dimakan langsung ya Itu jenis nugget Jenis nugget itu enak sekali Jadi manis sekali Gitu Kalau ini agak masam Buka ya Satu ini Saya akan kupas Ini manis Oh ini yang agak manis katanya Nah ini Tapi Saya rasa Oh ini agak manis nih Karena sudah lembek dia Nah ini teman teman Isinya di dalam Seperti ini ya Gitu Nah kulitnya memang tebal Jenis afura ya Jenis afura ini Memang kulitnya agak tebal Tapi kalau jenis nugget Itu kulitnya agak tipis Terus Daging buahnya ini Agak tebal Ada banyak air gitu Manis Enak Manis Tapi ini yang lembek ya Beda dengan ini Masih keras Kalau ini masih keras ya teman teman ya Kalau ini masih keras Siapa tau kalian beli jeruk Mandarin di pasar Yang keras-keras begini Tapi Enggak semua jeruk Mandarin Seperti ini ya Ini jenis Jenis afura saja Yang tebal kulitnya Terus keras Itu enggak manis Tapi cari yang lembek-lebek kulitnya Yang sudah agak layu sedikit Ini agak layu sedikit Jadi manis Mana sih Nah ini Lumayan lama juga Kira-kira dalam satu Kanguru bag ini Berapa lama bisa penuh ini Pak Berapa lama bisa penuh ini Dalam 15 menit begitu 15 menit ya Lama juga ya Oke Jadi sudah lama juga Kerja di pump ini pak ya Ya Lompat-lompat pak Lompat-lompat ya Ya jadi teman-teman Bukannya Kanguru aja lompat Manusia pun lompat-lompat Orangnya lompat-lompat Kerja sana sini Oh iya memang Rata-rata Di sini begitu teman-teman Kalau seasonnya yang satu sudah habis Dia akan lompat ke tempat lain Cari season yang lain lagi Maksudnya Cari buah yang lain lagi gitu Ini kayaknya ini Bapaknya ini juga Dia kerja di perkebunan anggur Tapi karena season anggurnya sudah habis Ya dia Rollingnya pun Rolling pun Ya Yang seperti saya katakan tadi Rolling sudah habis Jadi Dia kerja di Tempat orin ini Gitu Ya sambil dia dengerin lagu Teman-teman ya Jadi asik juga Bekerja di sini Ya asik Iya Tuh Ini agak cepat Sedikit bapaknya kerja Ini tuh Ini sudah experience Tuh Ini kangguru bagnya Ini yang standar Punya ini Ini kadang-kadang Ada kangguru bag yang Yang lebih besar Daripada ini Panjang ya Ini standar punya ya Ini yang keras-keras Teman-teman Ini yang keras Agak masam nih Ini pohonnya kecil ya Tapi buahnya banyak sekali Tidak ada plastik Nah ini Ibunya ini Dia Istirahat sebentar Sambil makan Makan dulu Makan dulu katanya Gimana bu manis ya Manis 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 teman-teman Manis teman-teman Jadi Tidak usah beli Jeruk mandarin lagi ya Sudah Berlimpah di sini Tuh Ada teman-teman Dia makan Enak sekali Rasanya manis sekali Ini sebentar lagi Birnya ini Ini mau penuh ya Ini lagi Mungkin lagi 25 menit Penuh dah ini Tapi kalau bertiga Mungkin 20 menit Lainnya habis Penuh dah ini Nah sekarang Mau dituang Coba pelan-pelan Tuangnya Biar kita bisa lihat Nah ini teman-teman ya Sekarang mau dituang Dari kangguru bagnya Nah ini Kalau dia Seperti saya katakan tadi Kalau apple Tidak boleh tuangnya Keras Jadi harus pelan Nah ini Orin Agak Cepat pun Tidak apa-apa Ini memang Tidak begitu besar-besar Kadang-kadang ada yang besar Ini Agak kecil-kecil Kalau disini Peti orinnya ini Pakai bin ya Ini namanya bin ya Jadi Berbeda dengan negara-negara lain Mungkin ya Atau negara Mungkin negara Eropa lainnya Mungkin sama Mungkin tempatnya Seperti ini Tapi yang saya tahu Di Indonesia Mungkin lah Tidak menggunakan Seperti ini mungkin Kalau peti orinnya Nah dia bawa Perbekalan Ini air Karena pada saat Peti orin ini Air Banyak sekali Diperlukan Karena cepat haus ya Daripada makanan Nah ini sudah penuh Nanti habis Sudah selesai panen Pohon ini Sudah tidak ada Buahnya lagi Akan diperuning ya Jadi Diperuning Itu tujuannya Untuk Pembuahan Untuk pembuahan Tahun Tahun depan Begitu Semua tumbuhan Di sini Yang terutama Yang berdahan Keras seperti ini Itu diperuning Yang terutama Oh lihat nih Buahnya di sini Semakin banyak Bapaknya guna lagi Nggak ada lubang Kalau tidak pakai gunting Orin-orin yang lain Seperti navel Tidak pakai gunting Itu bisa cepat Petiknya Tapi ini agak lama Karena dia satu persatu Kalau kita petik navel Tidak pakai gunting Langsung teman-teman Jadi langsung ditarik Begitu Jadi prosesnya Lebih cepat Kan begitu pak ya Oke teman-teman Sekian dulu video Dari saya Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan di Like Di subscribe Dan di share Sebanyak-banyaknya Agar saya bisa Membuat video Yang lebih bermanfaat lagi Oke salam sehat Salam sejahtera Terima kasih Terima kasih Terima kasih